Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Di template saya sudah mempunyai semacam ini dan sekarang saya akan mencoba merubah ini dan jika dicentang maka nilainya akan 1, ada perubahan disini dan jika saya sudah merubah lalu simpan perubahan dan seharusnya disini nanti akan ada perbedaan dan akan berganti 1. Oke, seperti itu konsepnya dan saya akan memberikan form disini form dan action lalu method pause dan di bawah sini saya memberikan penutupan form oke, seperti itu dan jika saya mendapatkan simpan oke, maka saya akan memberikan memberikan fungsi di di oke, saya akan memberikan fungsi setelah ini disini saya memberikan if lagi dan saya copy ini dan disini adalah simpan oke, lalu saya memberikan tanda semacam ini dan enter dan disini saya mempunyai banyak dan saya memberikan jika oke, saya akan menambahkan value di di checkbox jika saya lihat disini jika anda menuju ke klik kanan lalu view big source di checkbox saya belum mempunyai value tapi saya hanya mempunyai ceket dan saya membutuhkan value disini saya membuka lagi file di fungsi admin fungsi dan saya buka fungsi dan disini saya memberikan satu value jika jika disini adalah 0 maka value-nya saya memberikan 0 dan disini saya memberikan value juga value-nya adalah 1 oke jika saya simpan dan disini saya simpan juga lalu saya reload oke saya reload saya enter saja disini saya reload lalu saya view big source sekarang saya sudah mempunyai value 1 semacam itu dan disini saya tinggal memberikan fungsi update oke saya langsung menuju ke sini dan saya langsung memberikan mysql query dan tanda buka kurung tutup kurung titik koma dan tanda kutip lalu update dan di update saya memberikan update template 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 dan oke sepertinya saya membutuhkan satu input lagi dan saya letakkan disini mungkin dan di input saya memberikan nomor input input dan type saya memberikan hidden lalu di hidden saya memberikan value dan di value saya memberikan ini ini saya memberikan saya copy dan di value saya memberikan kode PHP dan echo paste titik koma oke seperti itu dan sekarang jika saya simpan lalu saya reload disini saya akan mempunyai hidden input oke disini saya mempunyai hidden input dan value nya adalah satu satu ini adalah nomor template disini saya membutuhkan informasi itu untuk update dan saya lanjutkan disini di mysql query update template dan disini adalah set oke seperti itu saya memberikan spasi dan disini saya memberikan background header menu atas menu kiri isi dan folder oke saya memberikan background sama dengan dan tanda semacam ini lalu tanda semacam ini dan titik lalu saya memberikan namanya checkbox dan disini adalah post dollar post lalu tanda semacam ini dan background oke seperti itu dan untuk memudahkan saya saya akan copy disini background saya copy dan saya membutuhkan 1 2 3 4 5 5 lagi dan saya menuju ke sini lalu paste 5 kali 1 2 3 4 5 oke di kedua saya memberikan oke saya memberikan koma disini dan disini saya memberikan header header disini juga header lalu disini koma juga dan disini adalah menu atas lalu disini postnya juga menu atas dan disini koma lalu disini adalah menu kiri lalu di post juga menu kiri dan disini adalah isi di postnya juga isi lalu disini footer dan disini adalah footer oke semacam itu dan disini saya memberikan where where dan where nya adalah nomor yang saya berikan di hidden name tadi dan nomor sama dengan saya memberikan tanda lagi seperti ini tanda kutip dua titik dan disini saya memberikan dollar post lalu oke saya membutuhkan nama 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 di oke disini saya membutuhkan name dan di nama saya memberikan template nomor mungkin semacam itu dan saya memberikan disini post lalu tanda kutip semacam ini dan penutupan lalu disini adalah template nomor oke seperti itu dan sekarang jika saya simpan saya akan coba disini enter lalu saya rubah dan saya simpan perubahan maka ada error di oke saya lihat disini dulu browse saya masih belum mempunyai ini belum mempunyai perubahan dan oke saya cek disini ada oke saya non aktifkan dulu dan saya memberikan tes echo dan mungkin post copy dan paste saya memberikan informasi ini untuk pertama dan oke saya menuju kesini lalu enter dan simpan oke saya mempunyai satu sudah benar update oke saya disini kurang koma beberapa kurang koma oke saya memberikan koma disini lalu disini oke seperti itu sepertinya sudah cukup dan saya simpan lagi saya reload oke dan disini saya hilangkan saya simpan lagi saya reload dan sekarang saya ubah di header simpan browse header belum berubah oke saya cek disini echo lalu saya copy ini paste titik koma saya coba lagi oke oke saya masih mempunyai error di template PHP nomor 17 oke berarti saya mempunyai kesalahan disini apakah itu oke sepertinya saya disini tidak membutuhkan value oke saya hapus lagi karena saya membutuhkan informasi check check dan uncheck oke saya simpan dan disini saya memberikan informasi if dan di if saya memberikan banyak saya membutuhkan banyak dan saya memberikan pause background saya memberikan copy paste if pause background equal check mungkin semacam itu check dan saya coba di eho mungkin semacam itu dan saya simpan lalu saya menuju sini dan reload lalu oke background oke saya masih tidak mendapatkan oke saya memberikan tanpa tanda kutip mungkin saya simpan reload dan oke saya simpan oke masih saya masih belum menemukan oke saya nonaktifkan dulu yang ini saya simpan saya reload dan saya cek simpan oke 16 oke saya memberikan add saya simpan saya reload lagi saya cek oke mungkin saya harus memberikan tanda kutip saya coba lagi saya cek simpan oke saya membutuhkan hanya seperti ini dan saya memberikan copy di sini dan saya memberikan or paste dan di sini adalah header lalu di sini adalah or lagi paste lagi dan di sini adalah menu atas dan di sini or lagi paste dan menu kiri lalu di sini adalah or paste dan isi dan satu lagi adalah or paste footer oke seperti itu dan di sini saya memberikan variable dollar background crown sama dengan satu oke seperti itu dan saya copy sebanyak ini satu dua tiga empat lima empat lagi paste 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 empat lagi dan di sini adalah header lalu di sini header menu atas di sini menu kiri dan di sini isi oke kurang satu footer oke seperti itu dan else saya copy paste oke seperti itu dan saya ganti dengan 0 0 0 0 oke dan saya non aktifkan ini lalu saya ganti background dengan dollar background dan di belakang saya hilangkan lalu saya menuju ke post sini dan langsung oke dollar header ke belakang hapus lalu dollar menu atas atas belakang atas menu kiri dan dolar isi lalu dollar footer oke mungkin semacam ini saya saya coba saya simpan lalu saya enter disini dan jika saya centan simpan oke dan saya lihat disini browse oke saya masih belum mempunyai dan oke saya cek ego dollar background oke mungkin semacam ini dan saya simpan lalu oke saya menuju ke sini dan enter lalu oke background saya mempunyai 1 dan sekarang jika saya simpan saya mempunyai 0 dan jika disini ah oke sepertinya saya harus memberikan satu-satu ini oke tidak masalah saya memberikan penutup lalu tanda semacam ini dan else dan disini background saya cut paste background cut paste lalu disini adalah if dan disini tanda burung buka dan penutup dan disini header saya cut paste dan disini adalah else lalu disini header saya cut paste dan disini adalah if penutup kurung buka dan disini cut paste dan else dan disini cut paste lalu disini if lagi dan disini menu kiri cut paste else oke menu kiri dan dan if if isi lalu disini else dan cut cut paste lalu if oke seperti itu dan saya atur seperti ini oke dan sekarang jika saya simpan oke saya sudah mempunyai seperti itu saya simpan lalu saya reload saya akan mendapatkan ini simpan dan jika saya browse ha oke disini saya kurang koma saya kurang koma lalu oke disini saya juga kurang koma pantes saya tidak oke saya simpan lagi jika saya jentang saya jentang saya jentang simpan oke saya sudah mempunyai perubahan disini oke sudah satu dan saya jentang saya jentang saya jentang oke saya cek lagi oke saya sudah mempunyai fungsi yang saya harapkan oke di tutorial selanjutnya saya akan mengaktifkan fungsi aktif dan preview sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati